Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Asti Diari di video kali ini aku mau bikin sayur lodah ya terus disini bahan utamanya adalah kecambah atau toke terus disini aku pakai tempe tempenya aku iris-iris terus aku goreng sebentar ya temen-temen jadi gorengnya itu enggak usah kering-kering terus disini ada tahu tahunya juga aku goreng sebentar saja jadi istilahnya itu mokul atau bahasa jawanya itu mokul ya mokul mokul digoreng mokul mokul terus disini ada udang kering terus disini ada bumbunya ada aku pakai bawang bombay terus ada bawang putih terus ada daun salam ada cabe merah terus disini aku pakai bumbu instan bumbu lodeh dari bambu terus ada santan kara instan terus disini aku pakai 500 ml air oke temen-temen kalau kalian pengen tahu bagaimana cara saya membuatnya simak video aku sampai selesai ya temen-temen jangan lupa like comment dan subscribe terima kasih hai 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 teman-teman pertama-tama aku akan panaskan wajan dan minyak aku kasih sedikit minyak ya teman-teman Oke teman-teman setelah minyaknya panas lalu aku akan masukkan bawang putih yang sudah aku iris-iris tadi ya teman-teman terus aku goreng sampai baunya harum ya teman-teman oke teman-teman lalu setelah itu aku akan masukkan bawang bombaynya oke teman-teman setelah bawang bombaynya layu lalu aku akan masukkan udang keringnya diaduk-aduk sampai udang keringnya itu tercium wangi harumnya teman-teman oke setelah itu aku masukkan cabai merahnya terus aduk-aduk sampai layu ya teman-teman Oke setelah itu aku masukkan bumbu instan bumbu lodeh dari bumbu ya teman-teman aku masukkan semuanya setelah itu aku masukkan daun salamnya aduk-aduk sebentar lalu aku akan masukkan tempe yang sudah aku iris-iris dan sudah aku goreng setengah matang ya teman-teman jadi ini enggak terlalu kering ya teman-teman dan setelah itu lanjut aku masukkan tahunya dan tahunya ini juga aku goreng setengah matang ya teman-teman sebelumnya atau bahasa jawanya ini itu mogol-mogol ya coro neng desaku yang umum ini mogol goreng mogol terus setelah itu ditambahkan 500 ml air masukkan bertahap ya teman-teman sambil diaduk-aduk ya ya teman-teman oke setelah itu ditutup dan aku masak sampai menidih dan bumbunya itu meresap ke tahu sama tembengnya ya teman-teman oke teman-teman dan sepertinya sudah meresap bumbunya teman-teman dan aku akan masukin santan ini santan kemasan kecil 65 ml itu ya teman-teman oke teman-teman setelah itu aduk-aduk sampai merata ya teman-teman oke dan setelah mendidih aku akan masukkan kecambahnya ya teman-teman kecambahnya ini enggak usah dimasak terlalu lama ya teman-teman oke teman-teman setelah kecambahnya sedikit lagi nah teman-teman oke teman-teman setelah kecambahnya sedikit lagi ya teman-teman lalu aku akan matikan apinya dan setelah itu aku akan masukkan di dalam mangkuk ya teman-teman oke teman-teman lode tahu tempe kecambahnya sudah siap teman-teman ini enak sekali bisa dimakan dengan lontong seperti ini ya teman-teman oke sekian video dari aku semoga bermanfaat buat kalian semuanya jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih sekian video dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax